Hai teman-teman, ini video singkat aja sih karena aku lagi bingung bikin video apa lagi soalnya banyak soundtrack-soundtrack yang pengen aku cover tapi instrumentalnya gak nemu terus kepikiran untuk oh mungkin aku akan cover lagu-lagu original dulu kali ya misalnya lagu-lagu Indonesia, entah itu lagu-lagu apa gitu, tapi bukan soundtrack dan bukan terjemahan aku pengen bikin pengakuan tentang jadi gini, banyak yang nanya gak banyak sih, cuman kayak ada beberapa orang yang di komen youtube sama nanya lewat DM Instagram tuh bilang ke aku, kak udah nonton Dark Blue Clist? Belum? udah nonton Thunt Type Series? Belum? udah nonton ini? Belum? udah nonton itu? Belum? pokoknya banyak yang nanya kak masih nonton BL gak sih? gitu nah disini aku pengen bikin pengakuan kalau aku tuh dari akhir 2019 lalu sebenernya lagi gak nonton series romance apapun karena waktu itu kehidupan percintanku tuh sedang tidak mulus jadi semenjak Oktober atau November gitu aku tuh lagi detach banget sama konten-konten yang atau seri-seri atau film-film yang berbau romance gitu jadi kayak mau nonton series apa tuh yang unyu-unyu yang dulunya aku anggap unyu tuh sekarang tuh kayak mental aja gitu kayak aku gak suka aja gitu dan itu tuh gak cuman BL itu tuh hetero juga aku ngerasanya kayak gitu makanya akhir-akhir ini series yang aku tonton tuh cenderung dark gitu loh aku nonton series You sama Sex Education Sex Education yang di Netflix jadi bukan series yang unyu-unyu romance kayak Sotus atau kayak Teori of Love gitu loh jadi ya intinya aku lagi males aja nonton konten-konten romance yang unyu dan kesannya klise gitu jadi hempura makin banget inilah kalau aku belum nonton tapi aku tetap terbuka kok untuk bikin cover-cover dari series-series yang temen-temen tonton gitu dan emang sih semenjak aku langganan Netflix jadi kantor aku ini ngasih fasilitas ke karyawannya buat langganan Netflix barengan gitu kan nah semenjak aku langganan Netflix dan nonton-nonton series-series yang di Netflix aku tuh ngerasa tontonan aku makin banyak pilihan jadi makanya jadi lebih jarang nonton series-series yang ada di Youtube gitu sih karena lagi pengen explore Netflix aja sebenernya tapi coba deh kalian nangganan Netflix itu tuh banyak tontonan yang keren-keren disana banyak yang bisa jadiin inspirasi buat nulis cerita ya intinya lebih variatif lah kalaupun ada konten BL itu tuh gak sekedar romance BL semata tapi itu tuh ada di satu universe cerita yang emang disana orientasi seksual tokoh-tokohnya beda-beda gitu jadi lebih diverse lebih beragam aja gitu sih singkat ya pengakuannya dan aku pengen minta dukungan ke temen-temen kayaknya selama setahun ini si konten di Youtube aku tuh bakal lebih beragam juga bakal gak cuman cover-coveran karena aku mulai bosan nge-cover dan bikin terjemahan lagu ya namanya juga aku manusia ya bisa bosan gitu intinya meskipun yang dengerin gak bakal sebanyak cover terjemahan Thailand tapi ya aku pengen tetep coba bikin cover-cover original atau bikin video ngobrol kayak gini gitu lah intinya makasih lah udah nonton sampe sejauh ini meskipun subscribernya gak nambah secara signifikan maksudnya masih di situ-situ aja tapi insyaallah aku bakal tetep konsisten bikin video annyeong surika sub indo by broth3rmax